Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys Dan pada video kali ini gue mau bahas BSDE ya guys Hari ini tanggal 11 Maret 2023 BSDE ini saham yang di request oleh salah satu teman kita Tapi sebenernya gue juga mau membahas BSDE sih Nah, BSDE kalau lu lihat dari data ini Betul, ekuitasnya bertumbuh Kemudian rasio hutang berbanding dengan ekuitasnya itu di bawah 100 Jadi masih termasuk aman Sebenernya kalau dilihat dari rasionya Kemudian pendapatannya juga yang tertinggi Dalam 4 tahun terakhir Dari 2019 dia 7 triliun 2020 dia turun sedikit 6 triliun Luar biasa Walaupun pandemi pendapatannya hanya turun sedikit Dan dia masih mencatatkan untung 281 miliar Tahun 2021 dia pendapatannya 7,6 triliun Sekarang 10 triliun Dan laba bersihnya sekarang 2,4 triliun Jadi kalau dari angka-angka ini BSDE sangat menarik Dari angka-angka ini Nah, itu tadi udah gue sebutkan yang positif-positifnya Apakah ada negatifnya? Nah, kita lihat Sebelum masuk ke BSDE Sebelum membahas lebih jauh BSDE Gue ingin mengajak lu untuk menjadi pimpinan BSDE Pemilik saham BSDE Pengendali dari perusahaan BSDE itu sendiri Berarti kalau misalkan lu sebagai pengendali Lu mengetahui keadaan dari BSDE BSDE keadaannya bagaimana sih? Nah, begini guys BSDE itu Dia adalah perusahaan real estate Property terbesar Salah satu terbesar di Indonesia ya Salah satu terbesar di Indonesia Dan dia masih grupnya dari Sinarmas juga Serpong itu ada di deket rumah gue Jadi gue tahu persis perkembangan Serpong Yang tadinya di Tangerang Selatan Yang tadinya cuman Ya, masih sedikit yang tinggal di sana Kemudian jadi kota modern Jadi terintegrasi Baguslah di wilayah Tangerang Selatan Tapi, BSDE bukan cuman di Tangerang Selatan juga Dia ada di Bogor Kemudian ada di Sumatera Ada di tempat-tempat lain Dan kalau lu lihat ya Dia yang merupakan perusahaan real estate Dan property yang memiliki aset Salah satu yang terbesar di Indonesia Dia juga memiliki tanah yang belum dikembangkan Yang nominalnya juga cukup besar Makanya kalau lu lihat yang terupdate di tahun 2022 Setelah liris laporan keuangan Ada tuh yang di Bogor Yang luasnya itu sekitar 21 juta meter persegi Luar biasa Berarti sekitar 2.000 hektare 2.000 hektare guys Itu baru yang di Bogor Demas aja Ini sebagai gambaran ya guys Demas aja Itu dia mengembangkan tanah sekitar 3.200 hektare Kalau lu mau tahu luasnya seperti apa 2.000 buat gambaran 2.000 hektare itu sekitar Kayak lu pernah ke Cikupak Pernah ke daerah Cikupak Nah, itu kan kota yang terintegrasi juga tuh Di situ Nah, itu sekitar 2.000 hektare juga Cikupak Sekarang udah mulai berkembang Di daerah Tangerang sana Jadi, dia punya tanah yang belum dikembangkan cukup besar Luar biasa Kalau dibandingkan dengan Demas ya Tanah belum dikembangkannya aja Sudah hampir bisa menyamai Demas Dan kalau dia sudah dikembangkan Tentunya si BSDE ini bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada Demas itu sendiri Begitu guys Kemudian ya Keadaannya yang selanjutnya adalah Si BSDE ini Dia memiliki hutang obligasi Hutang bank Yang jangka panjang Walaupun dia sudah berkurang Tapi nanti menghutang lagi Menghutang lagi Kenapa? Karena Untuk mengembangkan tanah Itu perlu uang Perlu beli bulldozernya Perlu beli eskavatornya Perlu dikembangkan Pohon-pohonnya perlu ditebang Terus apa lagi? Ya, segala macam lah Kemudian Untuk membeli tanah Juga perlu duit lagi Perlu peminjaman dari bank lagi Jadi sebenarnya Si BSDE ini Hutang bank Dan hutang obligasinya Cukup besar Yang tentunya Akan digunakan Untuk menambah aset Kemudian mengembangkan tanahnya Jadi seperti itu Polanya si BSDE Nah Karena memang berhutang Dari obligasi dan bank Maka Perlu ada bunga Yang dibayarkan Dan itu tercantum Di laporan keuangan Setiap tahun Setiap kuartalnya Seperti itu guys Jadi Gue balikin ke lu Kalau misalkan lu Sebagai pengendali BSDE Ya Yang keadaannya tadi Sudah gue sebutkan Apakah lu akan Membagikan dividen? Nah Disini Masalahnya BSDE Valuasinya Murah Itu berita bagusnya Tapi Si BSDE Dia kan PBV-nya 0,6 ya Tapi Si BSDE ini Bahkan dari tahun 2019 Dia tidak membagikan Dividen Kalau dari sisi Pengendali Kalau dari sisi Yang punya perusahaan Ya gue juga mau Nggak mau membagikan dividen Ngapain gue bagikan dividen Gue yang kerja Kemudian gue yang Membangun perusahaan ini Ya gue maunya Buat Kesejahteraan Perusahaan ini saja Itu kalau gue Pribadi Tapi sekarang Gue melihatnya Dari sisi investor Apa yang akan Kita dapatkan Kalau kita hold Dari saham BSDE ini Tahun kemarin Di tahun 2022 BSDE ini memang Sudah PBV di bawah 1 Sudah murah belum? Sudah sebenarnya Tapi apa yang terjadi Di tahun 2023 Sahamnya Masih turun ke 900an Sebelumnya kan Di angka seribuan tuh Sahamnya masih turun ke 900an Kenapa? Ya karena itu Salah satunya adalah Yang gue lihat Perusahaan ini Memang Jangan diharapkan Untuk membagikan Dividen kepada Pemegang sahamnya Dan gue sudah menyebutkan Guys di video sebelumnya Bahwa di tahun 2023 Sepertinya IHSG Akan turun Atau sideways saja Karena sudah Mementumnya sudah berkurang Yang bisa membuat IHSG itu bangkit Belum lagi ada banyak Perusahaan yang menjadi Beban IHSG itu sendiri Belum lagi dari The Fed Suku bunganya naik terus Kemudian kita juga harus Menaikan suku bunga Asiknya pada tarik undur diri Dan sebagainya Dan sebagainya Banyak faktornya Oleh karena itu Sebisa mungkin kita masuk Ke perusahaan Yang membagikan Dividen Makanya Kemarin gue Menyebutkan bahwa Demas Itu salah satu Perusahaan yang Sepertinya di tahun 2023 Harus gue koneksi Seperti itu Karena kenapa? Walaupun dia masih grup Sinarmas Bukan grup sih Tapi masih bagian dari Gurutan bisnisnya Sinarmas Tapi pengelolaannya Berbeda Si Demas itu sendiri Nah balik lagi ke BSDE Kalau misalkan Lu pribadi Menanyakan kepada gue Apakah gue tertarik Masuk saham seperti BSDE ini Gue gak tertarik Tapi apakah BSDE bagus? Bagus secara perusahaan Masalahnya kita sekarang Melihatnya sebagai investor Kalau misalkan Lu mau masuk Ya gak masalah juga BSDE perusahaannya bagus Kemudian dia valuasinya Sudah 0,6 Dan tapi Lu lihat juga Di 4 tahun terakhir Dia memang selalu Di hargai market Seperti itu Jadi Dia kenaikan Ekuitasnya juga Terus bertumbuh Karena kenapa? Ya seperti itu guys Salah satu faktornya Dia tidak membagikan Dividen Sebenarnya Masalah BSDE Bukan masalah sih Sebenarnya Yang perlu diperhatikan Dari BSDE Ya Dividennya aja Karena dividen Menurut gue Adalah Salah satu Nyawa dari Sebuah saham Kalau kita Sebagai investor Tidak mendapatkan Dividen Mendingan kayak kemarin Entel kan Kita melihat Prospeknya bagus Kemudian dia juga Membagikan dividen Karena dia juga Bagian dari Telkom Ya Di saat Seperti ini Kita tidak bisa Mengharapkan banyak Kapital gen dari Perusahaan lain Kita paling tidak bisa Mendapatkan dividen Tapi kalau BSDE Meskipun dia Valuasinya murah Meskipun dia Ekuitasnya terus bertumbuh Pentapatannya yang Saat ini terbaik Di antara 4 tahun terakhir Laba bersihnya juga meningkat Tapi balik lagi ke Dividen tadi Seperti itu guys Oh kalau begitu Ngapain lo masuk asri Alam sutra Ya lain Alam sutra Itu properti Sama memang Tapi dia secara valuasi Lebih murah Daripada BSDE Dan porsi gue masuk Ke alam sutra Juga gak banyak Paling jadi pajangan aja Ketika nanti Mendapatkan Dana kembali Ya gue beli lagi Yang lain Jadi alam sutra ini Dia karena valuasinya Murah Sahamnya pun gak kemana-mana kan Dalam 4 bulan 3 bulan terakhir Ya disitu aja Di 160 170 Kalau misalkan Nanti labannya batal naik Labannya tidak bagus Di kuartal 4 Ya sudah Dia paling turun Tapi turun keberapa sih Ya begitu Nah itu Kenapa Gue membandingkan Antara alam sutra Dengan si BSDE ini Dan dia Market capnya juga BSDE cukup besar ya Sekitar 20 triliun Sedangkan alam sutra Hanya 1 triliun Kenapa 3 triliun ya Gue bukannya pom-pom Alam sutra guys Tapi Ya gue serenanya disitu Gitu loh Ada pun Kalau lo memang Mau masuk BSDE Ya gak masalah juga Tapi lo perlu tahu Keadaan dari BSDE itu sendiri Dia nanti berhutang kembali Kemudian Mengembangkan tanah Yang tadinya Belum dikembangkan kembali Ya Kecuali dia nanti Mau ngejual Ke grup mana gitu Tanah yang belum Dikembangkan Berarti dia Untungnya mungkin Tidak besar Tapi Lo perlu tahu Keadaan BSDE Seperti itu Dan mungkin akan terus Seperti itu Kedepannya Tapi Apabila nanti Dia membagikan Dividen Bisa jadi Harga sahamnya Itu tiba-tiba Nanti terbang Paling itu aja guys Dari gue Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan lo sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu Kembali di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli Ya guys ya Gue akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa